Selamat datang di Yongkishow Jadi ceritanya ada apa lu Yongkishow itu dengan MW itu ada apa Jadi kita lagi kerjasama bang Siapa tau kita bisa ini ya kerjasama terus ya Gimana mamang-mamang MW nih yang disini MW studio tuh alamatnya disini bang Nih coba liat dibawah sini Bilangan celeduk ya MW Siapa tau juga ada videographer yang mau kerjasama gitu ya bang ya Belum kita sebut Eh jangan kalau itu jangan mereka masih gambel Oh iya Jangan 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 mereka masih gambel Oke Yong ya Nah Yong ini episode kali ini tuh kita akan ngapain Yong? Gue akan apa ya Kita khusus itu loh kita buat khusus Hari pendidikan ya Tanggal 2 Mei kan bangkan Lu peduli ya sama pendidikannya Ada pahlawan pendidikan namanya Ki Hajar Dewantara dulu kan Ki Hajar Dewantara Terus ada pahlawan-pahlawan reformasi lah Buat gue yang Jangan salah kartu ini juga pahlawan pendidikan Oke kartu ini juga iya Buat gue Guru itu Apa ya Setelah Setelah orang tua Setelah guru spiritual atau orang tua rohani Guru itu pegang peranan nomor tiga Untuk orang-orang Untuk orang-orang yang satu letting di atas kita ya Atau dua letting ya Ini kita gak bicara teman Kita gak bicara sahabat ya Tapi setelah Setelah Tuhan pastinya Orang tua di rumah itu juga Sangat berpengaruh sama pendidikan Kita maksudnya karakter Terus yang ketiga orang tua rohani Atau guru spiritual Atau yang keempat Ya guru-guru Guru-guru di sekolah Guru-guru di les Jadi lu apa ya Apa namanya Cukup menghargai seorang guru ya Harus Oke gue gak mau Ini cuma lip service atau apa Coba lu masih inget gak guru SD lu siapa namanya Guru SD gua namanya Ada satu yang meninggal Namanya Ibu Debbie Oke Itu pas apa? Ibu Debbie sakit kanker Dia kelas lima Oke Guru lu kelas satu SMP siapa? Guru gua kelas Satu SMP namanya Ibu Bina Wah solid Guru Sosiologi Guru dua SMP Guru dua SMP namanya Ibu Merta Guru Matematika Say hi dong Halo Ibu Merta Oh Ada yang ikutin di follow di ini Instagram Yongki Dan kayaknya Yongki Show juga follow Ada namanya Pak Petrus Bibowo Itu guru IPA gua kelas 4 Waktu itu gua inget banget Kelas 4 SD Ada sakit Kita sempet Dateng Dateng Bareng-bareng murid-murid kelas gitu Itu guru lu yang kelas berapa ya? Guru kelas 4 SD Namanya Pak Bowo Kemarin sempetnya apa? Ngajar IPA Ngajar IPA Lu SD nya dimana ya? Gue SD di BPK Penabur Basketnya oke tuh Nggak bisa main basket Gue main musik aja Dan juga Ada beberapa guru-guru musik gua juga bang Yang gua nggak bisa sebut ya Maksudnya gini Konten-konten ini kan konten musik ya bang Gua tetep Apa ya Tidak bisa memisahkan dia dari guru-guru musik gua Seperti Pak Ferdinand Marsa Ibu Ferasung Profesor Profesor Cudnya Devina Daudsya Om Sandy Luntungan Sama Kak Sianuraga Itu 5 diantara guru gua yang Memberikan gua inspiratif Dan juga Kalau kata guru gua bang Yang Yang namanya Ibu Fera gini Setiap referensi yang saya kasih ke kamu Itu adalah guru Referensi CD Referensi kaset Referensi show Jadi saya bisa bilang Elva Sesiori juga adalah guru saya Almarhum Andi Rianto David Foster Bob James Dave Grusin Diana Krall Oscar Peterson Semua adalah guru saya Cuman kalau guru secara langsung ya Adalah mereka Jadi lu Masih inget ya Siapa gua Siapa aja guru lu dari SD Masih Masih Terus kalau Sosok guru itu Di mata lu apa Gimana yong Gua kan guru yang paling berkesan sama gua Guru ngaji gua yong Oh gitu bang Gimana Guru ngaji gua gua itu keren Kalau enggak kan gua salah pintu Nanti disukur Oh iya 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 Guru ngaji gua itu penting Kalau buat gua guru itu Terkesan keras ya Cuman Kerasnya kalau emang beneran guru dia mendidik Karena ada banyak guru bang Yang hanya Nah bentar dulu Ini ada fenomena juga nih yong Kalau jaman lu jaman gua Jaman kita semua mungkin di jaman Jaman gua ya Jaman gua dulu itu kalau misalnya gua gak bisa Gua dihajar loh sama gurunya yong Oh iya Gua juga dulu gitu Dan itu tidak menjadi Tidak menjadi masalah Karena itu sebagai pengicu Dan gua kalau ngomong ke orang tua gua Malah gua ditambahi Oh iya Sekarang fenomenanya kebalik Sekarang malah dilaporkan polisi bang Iya Itu gimana tuh yong Gua jaman dulu sama guru piano gua Gua gak saya sebut yang mana ya Itu salah penjarian Pulpen loh Salah Salah Dan ya betul begitu gua lapor ke orang tua gua Terus Orang tua gua Gua cross check sama gurunya Gua ditambahin malahan di rumah Bener Kamu latihan gak bener sih Gitu Gitu Tidur bang Waktu perpisahan SD nyanyi lagu ini nangis Iya 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 Guru tuh bahkan Kalo yang cuma cari duit doang Ini Ini fenomena bang Ngejelasin kagak Di jam pelajaran tidur Waktu ujian Dia nyontek buku Dia juga gak tau apa yang dia bikin Pernah ada satu guru juga waktu itu bang SMP ya Gua gak sebut siapa Gua marah Bapak nih kerjanya main game terus Bapak gak pernah ngajarin kita Dia diem gitu Main game apa deh Yoh? Main game Apa sih Mario Bros Apa sih bang dulu bang? Atau gak? Yang game kartu tuh loh soliter soliter Dari PC Iya Yaudah Yop mainin coba Sebuah Apresiasi kita Yoki Show Untuk Hari Pendidikan Juga Terima kasih telah menonton 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 Penonton semua Sampailah kita di akhir acara Di episode Yonkisho Khusus Hari Pendidikan Saksikan terus Yonkisho Di Youtube Channel Yonkisho lewat segala platform Baik di komputer, di HP Di laptop, dimanapun Anda yang bisa Menyaksikan Youtube ini Dan menjangkaunya Saksikan terus Biar kita semangat dan menghargai Guru-guru kita Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa See you Saksikan terus Yonkisho lewat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton